Hai kenapa orang takut ikut kadian salafi Allah Allah kenapa nih takut siapa yang takutnya katanya keras ya biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya dan mereka cuman sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa misal dia belum pernah pakai jilbab begitu disampaikan eh nggak boleh loh ada ustad ini terkenal ustad dengan judukan salafi misalnya dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya saya sudah bilang berapa kali orang-orang teman-teman kita yang berdakwa mengikuti Sunan Nabi sering mengatakan kaum salaf kaum salaf ya kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih jadi sahabat tadi ini itu maksudnya gitu kan tapi difonis lah ini kelompok salafi Hai biasanya teman-teman yang mengikuti Sunan Nabi ini kalau haram-haram halal-halal nggak ada toleransi memang begitu supaya jelas so kalau kita masih toleransi apa dibungkus-bungkus dikemas nanti orang masih setengah-setengah emang haram ya haram ustad hukumnya riba gimana haram nggak boleh terus bagaimana jalan keluarnya ya usahakan untuk keluar dikasih tahu nggak mungkin karena saya kerja di bank ustad kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain kalau dia tidak tidak mengikuti Sunan Nabi mungkin dia masih bisa mengatakan ya nggak apa-apalah sampai kau dapat kerja wah ini berapa hari ditanggung sama dia tuh nggak boleh dong dia mesti haram ya haram Allah haramkan loh Pak nggak boleh Ibu nggak sudah tahu kalau orang yang berbuat salah tadi bertawabat maka apa yang masalah riba misalnya apa yang dia pernah dapatkan Allah maafkan tuh dia pernah punya rumah dia punya mobil kalau dia belum tahu sebelumnya maka itu dianggap bagi dia nggak masalah sudah halal buat dia sekarang dia berusaha keluar keluar dari masalah dia tapi seorang mufti seorang alim tidak boleh mengatakan Oh boleh nggak apa-apa nah ini boleh nggak apa-apa nih jadi masalah nah ini poin pertama penyebab pertama biasanya karena mereka belum menjalankan perintah agama kemudian sampai kepada mereka fatwa sesuatu yang sepotong saja berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan masalah tidak pakai jilbab itu berarti berdosa nanti begini-begini dia cuma tangkap itu saja dia tidak lihat globalnya gitu kan jadi ini saran saya tentunya harusnya mereka hadir mereka dengar satu kali pengajian dua kali pengajian lihat materi yang berbeda maka mereka akan dapat jawabannya insyaallah gitu kan alasan yang lain emang dasarnya ada juga orang yang maunya itu ilmu agama semua gampang-gampang saja gitu kan nah ini yang berbahaya nih jadi dia suka kalau datang pengajian itu ustadznya cerama 15 menit cerama sisanya dongeng tawa ketawa gitu kan ya ini ustadznya lucu nih hadir biar dua jam tapi satu jam setengahnya lucu-lucuan setengah jamnya cerama gitu nah ini wajar mereka nggak mau hadir pengajian yang benar gitu karena ini ilmu ilmu wahyu disampaikan jadi satu jam dua jam cerama itu memang ilmu semua gitu kan dia pulang membawa ilmu wahyu itu naik beda sekali perubahannya ya orang yang hadir di pengajian yang memang disampaikan ilmu yang benar itu beda perubahannya drastis itu terjadi pasti oh iya ya ini nggak boleh ya oh ini boleh ya jelas bagi dia ini seperti hitam dan putih nih yang mana nih hitam salah ini gelap ini putih jelas jadi dia berubah jangan heran orang hidup-hidup pengajian sunnah itu tiba-tiba berubah drastis bawaannya cara bicaranya tiba-tiba dia tinggalkan semua yang salah karena jelas bagi dia ini nggak boleh tapi kalau yang seremoni seperti tadi gitu kan maka jangan heran di 10 tahun pun pengajian tidak ada perubahan itu wajar biasa saja karena ditoleransi-toleransi enggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa ini berarti ditanggung oleh yang bilang nggak apa-apa ya jadi mungkin seperti itulah yang saya tangkap Allah wa'alam dan saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan jangan pernah ada orang-orang yang sering mengkotak-kotakkan Islam ini dengan cara oh ini kamu organisasi ini oh kamu organisasi ini oh kamu kelompok ini itu jangan difonis begitu saya sarankan begitu ya jadi siapapun yang sedang berbicara depan kita kalau mereka punya dalil yang jelas Allah berfirman Rasulullah SAW bersabda jelas dalilnya maka kita bisa terima dari dia kita bisa terima dari dia ini kalau bukan kelompok saya sudah saya nggak mau terima bisa gimana cara saya pun punya banyak salah teman-teman saya yang lain da'i juga punya salah manusia biasa dan kami pasti kalau beriman kepada Allah beri bisa menerima masukan saya terbuka sekali saya sampai-sampaikan di YouTube kalau saya pernah menyebutkan sesuatu yang salah tolong disampaikan Umar bin Khattab berkata Allah'u saya akan menjadi saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya Ali bin Abi Talib mengatakan saya akan terus berkhidmah membantu seseorang yang mengingatkan saya satu kesalahan saya kita wajar salah jadi jangan sampai juga Bapak Ibu memfonis misalnya kalau Ustaz itu tidak mungkin salah bisa salah bisa salah bisa dari wayat yang salah disampaikan gitu kan itu bisa terjadi kenapa sekarang Sheikh Albani Rahimahullah datang membuat buku silsilah hadis sohi silsilah hadis lemah dan ada banyak hadis di buku beliau yang sudah disohikan oleh perawi-perawi hadis yang terdulu seperti Imam Tirmidhi Abu Daud Imam Nasai yang lebih dulu yang jelas-jelas paham agama kok bisa datang beliau datang kemudian beliau mengambil oh ini hadis ini lemah sebenarnya karena ditemukan jalurnya seperti ini oh hadis ini dilemahkan oh ini hadis sohi karena ini dijalurkan begini karena memang setiap orang bisa saja berbuat salah bisa saja bisa saja memang penulis buku itu awalnya memang salah atau malah penyusun yang sekarang salah Allah memberikan kita akal fikiran untuk bisa menerima dalil-dalil yang ada ya ya